Halo co-friend, soal kali ini mengenai besaran yang ada pada gelombang, yaitu periode, frekuensi, dan juga cepat rambat. Nah, pada soal diketahui waktu T yaitu 2,5 sekon untuk membentuk 750 buah gelombang, yaitu sama dengan N. Nah, kemudian panjang gelombangnya yaitu lambda 0,5 meter. Nah, untuk menjawab soal ini, kita hitung satu persatu besaran pada gelombang, yang pertama yaitu periode gelombang, merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang penuh, yaitu T sama dengan T kecil per N. Diprole 2,5 diper 750, yaitu 0,0033 sekon. Nah, kemudian frekuensi gelombang, dan ini merupakan jumlah getaran tiap detiknya, sehingga F sama dengan N diper T. Nah, F adalah frekuensi, N adalah jumlah gelombang, dan T adalah waktu terbentuknya jumlah gelombang tertentu, sehingga diprole 750 diper 2,5, yaitu 300 Hz. Nah, kemudian cepat terambat gelombang. Nah, ini disimbolkan dengan V, yaitu lambda dikali dengan F, di mana lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi. Nah, selain persamaan ini, juga dapat dihubungkan dengan periode, yaitu menjadi lambda per T. Nah, kemudian kita substitusi nilai yang telah diketahui, yaitu 0,5 dikali dengan 300 Hz, yaitu diperoleh 150 meter per sekon. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, yaitu periodenya 0,0033 detik atau sekon. Sedangkan yang B adalah salah, dikarenakan frekuensinya adalah 300 Hz. Kemudian opsi C, cepat terambatnya seharusnya 150 meter per sekon. Dan D, frekuensinya juga seharusnya 300 Hz. Sampai jumpa di soal selanjutnya.